Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama Gugu Suma Dan video kali ini kita akan kembali membuat kontak Viva Mobile 2022 atau Viva Mobile Global Dan disini, gue bakalan gas buat kasih info ke kalian Dari sini ada bocoran dari kartu Team of the Year Dan disini juga gue bakalan bahas 11 starter yang sudah dirilis sama Viva Console Jadi disini, Viva Console itu kan setiap tahunnya merilis pasti Team of the Year Dan di Mobile juga pasti bakalan rilis Dan disini, sudah keluar 11 orang dan ya udah pasti di Mobile juga bakalan mengikuti Tapi tidak semuanya sama cuy ya Oke, mungkin ada beberapa pemain yang beda Dan ya, langsung aja disini gue bakalan bahas Let's go Jadi yang pertama itu kita bakalan bahas dulu dari starter di konsol Nah disini, untuk 11 pemainnya tuh dimana gue bacakan aja Dimana depan itu adalah Kortoa Ini menunggu Kortoa ini lumayan bagus ya Kortoa Ya walaupun kemarin di laga lawan Barka dia kalah Walaupun dari segi rating yang gue liat dari Sofa Squad ini Kortoa ini menurut gue lumayan bagus ya Kortoa lumayan bagus Terus si Hakimi untuk right back dia juga lumayan cocok untuk masuk Team of the Year Karena menurut gue untuk sekarang Hakimi ini lagi prime-nya ya Apalagi di Pela Dunia Dia berhasil membawa Maroko sampai ke semi-final Itu menurut gue lumayan bagus Dan ya walaupun Maroko gak dapat best 3 di World Cup tidak apa-apa Yang penting Hakimi udah menjalankan tugasnya sebagai pemain tim Nas Dia berhasil bawa semi-final dan itu semi-final pertama untuk kawasan Afrika Dan itu menurut gue lumayan bagus Dan ya, susah banget dia masuk ke Team of the Year Dan juga dia ini di PSG juga mainnya lumayan bagus Terus ada Adher Miltau Ini gue gak tau ya kenapa Adher Miltau masuk ya Walaupun menurut gue dia masih lumayan lah Dilayak masuk lah Dia masih stabil aja Dan makanya dia masuk ke starter Team of the Year Van Dyke Sudah pasti masuk Van Dyke ini menurut gue kartu yang bagus Terus ya dari segi rating juga gede ya 96 overall Dan disini untuk Virgil van Dyke performenya masih stabil Masih bagus menurut gue Dan juga Theo Hernandez Dia berhasil membawa Francis ke final Back to back Jadi menurut gue dia cocok banget masuk ke Apa namanya Team of the Year starter Dia juga mainnya bagus di AC Milan Terus ada pemain muda yaitu Jude Bellingham Ini menurut gue pemain muda yang lagi naik down ya Si Bellingham Terus ya menurut gue dia bagus Dia walaupun gak berhasil membawa Timnas Inggris jauh di build-down Cuma performenya di team lumayan bagus ya Jadi itu layak diapresiasi Dan ya dia masuk Team of the Year dengan 95 overall Di camp ada KDB Menurut gue KDB mainnya bagus Gak di timnas Eh di timnas dia kacau sorry Di tim masuknya Di tim di City dia mainnya bagus Dia kasih supply-supply bola ke Haaland Dia berhasil bawa City Ya masih dikokoh di tiga besar Dia menurut gue The brand performenya masih bagus Dan cocok banget masuk ke team of the year Dengan 97 overall Terus ada Luka Modric Modric ini menurut gue lumayan bagus ya Bisa nge-carry timnas Kroasia sampai dapat base of three di build-down Jadi menurut gue lumayan bagus ya Walaupun di tim belum bisa ngasilin piala untuk tahun ini Karena gagal sama pasukan Decul Tapi Luka Modric dari segi performenya lumayan bagus Dan ya B2 tidak ada pemain Barka disini cuy Tidak ada Leondoski Tidak ada Gavi yang menurut gue masih bagus lah untuk masuk Cuma kayaknya dia masuknya di subs menurut gue ya Jadi untuk penyerang ada trio Ini apa sebutannya ya MBM ya Mbappé, Benzema, sama Leo Messi Jadi kita bahas Mbappé dulu Mbappé ya kalian tau sendiri Mbappé gimana performenya sekarang Gimana gilaannya sekarang Makanya Mbappé masuk Terus dia berhasil juga membawa Francis back-to-back final Ya walaupun gagal juara Cuma dia berhasil nge-carry dengan mencetak hat-trick Dan menjadi top score di build-down Benzema, ya walaupun gak Apa namanya Gak ada di build-down Gak ikut build-down Cuma di tim dia perform Dia masih bagus Dia berhasil bawa Real Madrid final Cuma kalah sama Barka ya Itu sayang banget Dan dia berhasil juga nyetak goal ya di final Walaupun kalah Dia tetap kontribusi dengan nyetak satu goal Leo Messi Gak usah diragukan lagi Dengan overall paling tinggi di squad Atau di sebelas Pemain team of the year ini Dia so-so banget masuk Karena menurut gue dia bagus Dia berhasil bawa Argentina juara Terus juara Copa Juara finalisme Juara kemarin di Arab Terus juara bersama PSG waktu ini Dia menurut gue lumayan bagus Performanya bagus Lagi naik banget Lionel Messi Jadi menurut gue Toto banget dia masuk ke Final 11 Atau starting 11 Team of the year Dengan overall paling tinggi Yaitu 98 overall Jadi so-so Sopascore juga Rating dia bagus banget Gue liatkan aja disini ya Ntar gue liatin Semua rating-rating Di pemain yang masuk Team of the year ini Di Sofascore Oke A few moments later Sudah habis ya Untuk starter Team of the year Versi console Jadi kita liatin dulu Desain kartu Di Mobile nya Disini untuk Desain kartunya Udah bocor Dari D-Rings Creative TOTY event concept card Jadi ini adalah Konsep card dari Team of the year Versi dia Berdu gue lumayan bagus ya Dari segi kartu Terus dari segi warna Background nya Berdu gue lumayan bagus Dan ini Bagus banget untuk Masuk ke Kartu TOTY Semoga aja bener ya Kayak gini Konsep card TOTY Viva Mobile Semoga tidak berubah Dari tahun ke tahun Karena berdu gue Kalau misalnya dirubah itu Agak gimana gitu Ini udah bagus banget Dan ya Berdu gue Untuk di Mobile Belum adanya bocoran Team of the year nya Cuma Kalau kalian yang mau Lihat Team of the year Itu kalian bisa liat aja Di Viva Mobile Nexon itu sudah hadir Dan ya Pememennya mungkin Gak jauh dari sana ya Kayak Messi Lewandowski Terus Mbappe Terus Benzema Cortoa Van Dyke Kayak gitu-gitu Pasti masuk ke Team of the year Starter untuk Mobile Pasti cuy ya Oke Makanya gue Berani jamin Mereka-mereka itu Pasti bakalan masuk Karena mereka ya Lagi perform Dan ya Di konsol pun Mereka masuk Dan menurut gue Untuk segi rating Dia bagus Dan ya Berhasil membawa Timnya Atau tim nasnya Jauh di Ajang kompetisi Ya walaupun Sebenarnya Ada beberapa Pemain yang Belum Bawa tim nasnya Jauh Cuma di tim Dia mainnya bagus Makanya dia Masuk ke 11 pemain Team of the year A few moments Sorry Ada vote Ternyata Gue lupa Mungkin Yang nge-vote Mereka tuh Banyak Dan ya Makanya Menurut gue Mereka masuk ya Jadi gue lupa Waktu ini ada vote Dan gue belum 2.000 tahun Lepas Gue gak sempet Apa namanya Nge-vote Team of the year Ya mungkin mereka Cocok juga masuk ya Karena menurut gue Mainnya bagus ya Di tim Maupun di tim nas Menurut gue Dan ya Untuk Lionel Messi sih Pasti bakalan mahal banget Untuk harga kartunya Di team of the year Konsol Mobile Itu pasti Paling mahal Si Lionel Messi Cuyah Oke So ya Mungkin segini aja Untuk bocoran info Kali ini Untuk bocoran Final Eleven Dan juga Desain kartu aja Jadi itu aja sih Untuk yang gue bisa Sampaikan untuk video kali ini Thank you for the time You don't want to Like, comment, dan subscribe Kalau kalian belum subscribe Silahkan subscribe Kita temukan Sampai ketemu Di konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax